Intro Saudara-saudari yang terkasih Selamat berjumpa lagi dalam renungan harian dari MSC Provinsi Indonesia Hari ini Jumat tanggal 29 September 2023 Gereja merayakan pesta para melekat agung Mikael, Gabriel, dan Rafael Dalam kredo atau aku percaya Kita mengungkapkan iman kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Yang menciptakan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tak kelihatan Visibilium omnium et invisibilium Yang kelihatan adalah alam ciptaan Jakarta Raya dan segala sesuatu yang dapat kita lihat dengan mata kita Sedangkan yang tidak kelihatan adalah Yang kita sebut surga, jiwa-jiwa, roh-roh, dan malaikat-malaikat Yang tidak dapat kita lihat namun mereka ada Dalam buku yang berjudul Angels What do we really know about them? Para malaikat apa yang sesungguhnya kita tahu tentang mereka Karangan dokter Peter Kreef Seorang filsuf dan teolog yang menjadi katolik di Amerika Dan menulis banyak buku dan banyak berbicara juga di Youtube Dinyatakan bahwa ada sangat banyak malaikat Dan malaikat itu juga bermacam ragam dan ada tingkatan-tingkatannya Karena variasi dan keanekaragaman itu Rupanya menjadi ciri khas dari kreativitas ilahi Allah yang Maha Kuasa mampu menciptakan segala sesuatu Dengan keanekaragaman yang tidak terbatas Dan sangat mengagumkan Di alam ciptaan ini juga kita bisa menyaksikan Beragam-ragam manusia Hewan Tumbuhan Ikan-ikan di laut Burung-burung di udara Berjenis-jenis pohon dan laut Dan hutan dan jutaan variasi Buah-buahan Biji-bijian yang bisa dimakan oleh manusia Demikian pula Kreativitas ilahi Dalam menciptakan segala sesuatu yang tidak kelihatan Pastilah jauh lebih bernekeragam Dan lebih mengagumkan lagi Yesus sendiri mengatakan tentang surga demikian Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal Yohanes 14 ayat 2 Sebanyak apa itu kiranya? Sebanyak umat manusia Dari Adam dan Hawa sampai akhir saman Berapa miliar tempat tinggal diperlukan Untuk semua jiwa manusia itu? Peter Griff juga menanyakan Berapa kira-kira jumlah malaikat? Dan ia menjawab Sebanyak jumlah umat manusia Karena setiap orang memiliki satu malaikat pelindung Malaikat pelindung saya Dan malaikat pelindung anda adalah berbeda Peter Griff juga menjelaskan bahwa Pada abad pertengahan Para teolog gereja katolik Mengelompokkan ada sembilan tingkatan malaikat Yang masing-masing tingkatan dimasukkan ke dalam tiga kelompok Kelompok pertama Adalah para malaikat yang disebut Serafim, Terubim, dan Ofanim Serafim bertugas memberikan pujian tertinggi kepada Allah Dan pengenalan akan Allah yang paling sempurna Dan kasih yang paling hangat Serafim Serafim artinya yang membara Lucifer sebelum jatuh menjadi kepala setan adalah malaikat tingkat pertama ini Tingkat kedua adalah Kerubim Yaitu malaikat yang dapat memahami kebijaksanaan Allah Dalam menyenggarakan segala sesuatu Kerubim artinya kepenuhan kebijaksanaan Tingkat ketiga disebut Ophanim Atau dalam bahasa Inggris The Thrones Yang dalam bahasa Inggrisanya mungkin Singhasana Malaikat tingkat ini adalah bagian yang melambangkan pengadilan Dan penghakiman dari Allah Kelompok kedua juga terdiri dari tiga tingkatan Dan nama-nama mereka Dalam bahasa Inggris disebut Dominions Virtures Dan Powers Yang dalam bahasa Indonesia mungkin adalah Penguasa Keunggulan dan Kekuatan Dominions yang masuk dalam tingkat keempat Yaitu malaikat yang berkuasa untuk memerintah Malaikat di bawahnya Dan tingkat kelima Yang disebut Virtue Atau malaikat Yang mempunyai kuasa untuk mengawasi semua yang terjadi Khususnya di dalam dunia yang tak kelihatan Virtue artinya Daya kekuatan Atau kemuliaan Dan malaikat tingkat 6 Disebut Powers Atau kekuatan Malaikat kelompok ini Yang bertugas untuk Memerangi kejahatan Berdasarkan Berdasarkan daya kekuatan yang diterima dari malaikat Kelompok Virtures Maka malaikat kelompok Powers ini melawan kuasa kejahatan Dan pada kelompok yang terakhir Ada Tingkatan yang paling bawah dari Herat ke malaikat Adalah para malaikat yang Berhubungan langsung dengan Manusia Dan urusan di dunia ini Mereka ini disebut dalam bahasa Inggris Principalities Archangels Dan Ordinary Angels Atau Guardian Angels Principalities adalah Para malaikat yang mengatur Dan menguasai Bangsa-bangsa Dan kerajaan-kerajaan Archangels adalah Malaikat Agung Yaitu Mikael, Gabriel, dan Rafael Yang hari ini kita rayakan Dan terakhir disebut Ordinary Angels Atau Guardian Angels Yang dalam bahasa Indonesia adalah Malaikat pelindung kita masing-masing Jadi menurut susunan Para malaikat Oleh para teolog pada abad pertengahan Para malaikat agung Itu ada dalam urutan ke delapan Yaitu hanya satu tingkat di atas Dari malaikat biasa Atau malaikat pelindung kita Karena tiga kelompok Malaikat yang terakhir ini Memang berhubungan langsung Dengan manusia Maka di dalam kitab suci Gabriel dan Rafael juga Menjumpai manusia Gabriel diutus Kepada Bunda Maria Dan Rafael diutus Kepada Tobia Tuhan Yesus sendiri Dalam bacaan hari ini Berkata kepada Nathaniel Sesungguhnya Sesungguhnya engkau akan melihat Langit terbuka Dan malaikat-malaikat Allah Turun naik Kepada anak manusia Berapa banyak jumlah malaikat Yang turun naik itu Kalau melihat kondisinya Kalau melihat kondisinya Langit terbuka Maka seluas langit itulah Jumlah malaikat yang naik turun Kepada Yesus Sang anak manusia Berarti sebanyak bintang di langit Atau sebanyak bisa ditampung oleh Jagat raya Yang tak bertepi Dan janji Tuhan itu Untuk melihat malaikat-malaikat Dikatakan kepada Nathaniel Yang dipuji oleh Yesus Sebagai seorang Israel sejati Yang tidak ada kepalsuan padanya Syarat untuk bisa melihat malaikat Turun naik dari langit Adalah Tidak ada kepalsuan Dalam hati kita Manusia yang hidup suci Tulus dan murni Jujur dan tidak ada dusta Mereka lah yang dapat melihat Malaikat Dan menyaksikan kemuliaan Allah Tetapi siapa yang bisa Hidup seperti itu Kita semua adalah orang-orang berdosa Yang menyadari betapa jauh Hidup kita dari tuntutan Tuhan Yesus itu Dan betapa kita Selalu membutuhkan Pengampunan dari Tuhan Selamat merayakan pesta Malaikat pelindung Semoga para malaikat pelindung Menolong kita semua Dalam perjuangan Untuk hidup Dalam kesucian Tanpa kepalsuan Amin Ter COLORSAN Ter dubang Terubu Terabu 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 Terima kasih telah menonton!